Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Kulik yang tentunya akan menceritakan kisah horor pendakian Kali ini saya akan menceritakan kisah pendakian horor di Gunung Gede Pangrangu yang dimana dalam perjalanan pendakian ini salah satu dari pendaki kesurupan roh temannya yang meninggal saat pendaki gunung tersebut setahun sebelum mereka mendaki kembali untuk mengenang temannya itu Nah daripada semakin penasaran, yuk langsung saja kita simak baik-baik ceritanya Dua minggu lagi, tepat setahun kematian Hana Gadis itu terjatuh ke jurang dan ditemukan dalam keadaan meninggal pada pendakiannya di Gunung Gede Namun bagi kita, kenangan tragis kematian sahabatnya itu tetap membekas dalam membuat kita tak pernah lagi mau mendaki Dilema dihadapinya ketika teman-teman dekatnya kembali mengajak mendaki gunung Sorry, gue gak bisa ikut Jawab kita dengan wajah muram Sampai kapan lu akan seperti ini? Agung menatap wajah sahabatnya itu lurus-lurus Entahlah, kenangan itu seperti selit yang muncul berulang-ulang Hasbi datang dan bergabung Memanggil pelayan kantin dan meminta semangkuk mie ayam dan es teh Kalian naik saja berempat Ujar Gita seraya menatap Hasbi dan Agung bergantian Aku gak jadi naik kalau kamu gak ikut Ujar Hasbi Sama, gue juga seru Agung Please, jangan jadikan semua menjadi rumit Tepat saat Gita merampungkan kalimatnya Erwin dan Nindi memasuki kantin Mereka segera bergabung di meja Gita Jadi bagaimana Gita? Kali ini lo ikutkan? Tanya Erwin Cowok jakung dengan tinggi 178 cm Ter dan termasuk dalam deretan mahasiswa yang diudolakan cewek-cewek Erwin cowok yang populer di jurusan teknik sipil Juga di kelompok pecinta alam Dia cerdas, ramah, dan tampan Sorry, Win, gue gak bisa Jawab Gita Please Erwin menerangkupkan kedua tangannya Matanya memohon Kita bisa mengenang Hana Di tempatnya terakhir kali dia meninggalkan kita Gita tertegun menatap kedua mata elang Erwin Kalimat mengenang Hana Membuat dirinya masuk dalam pusaran kerinduan akan sosok Hana Gita dengan cepat mengubah keputusan Baiklah, gue ikut Katanya yang segera disambut dengan riang oleh yang lain Erwin, Nindi, dan Agung berpamitan Kini tinggal Husby dan Gita Husby belum selesai makan mie ayamnya Husby, gue masih gak bisa habis pikir Kenapa Hana bisa jatuh? Darah pendaki sudah mengalir di tubuhnya sejak dia lahir Kedua orang tuanya pendaki hebat Dan Hana telah mahir mendaki sejak SMP Gita, kamu percaya kan? Sama takdir Iya sih Tapi Sudahlah, tugas kita adalah mendoakannya Supaya dia tenang di alamnya Kita mengangguk melihat Erwin dan Nindi jalan berdua Melalui jendela kantin yang terbuka Husby mengikuti arah pandang kita Gue masih gak rela Tempat Hana di sisi Erwin digantikan Nindi Itu karena kamu belum move on Sedangkan Erwin sudah Kata Husby, seraya menengguk minumannya sampai tandas Atau mungkin karena bukan dirimu yang menggantikannya Lanjut Husby, seraya ngeloyor ke kasir Apa maksudmu? Gita membelakan mata lalu segera menyusul Husby Selesai membayar Husby dan Gita keluar kantin Apa maksud perkataanmu tadi? Gita mendesak Husby Lupakan Gak bisa Gita mencengkram lengan Husby Cowok krempeng dengan berkaca mata minus Jelasin dulu Pikirkan sendiri sob Husby melangkah menuju parkiran Gita mematung di tempatnya berdiri Ada rasa sakit yang tiba-tiba menikam dadanya Gita melihat Erwin berjalan paling depan Di sebelahnya ada Nindi Husby di tengah Sedangkan di barisan belakang ada dia dan Agung Gung, kali ini tidak ada burung penunjuk jalan yang memandu kita Aku dan Erwin sudah dua kali kesini Tak perlu lagi burung penunjuk jalan Senja sudah menua Hujan tiba-tiba turun rintik Angin kecang datang meniup pepohonan hingga meliuk-liuk Gita mencengkram lengan Agung kuat Ada desir kekuatan yang tiba-tiba menghantui Semacam firasat akan datangnya marah bahaya Entah bagaimana Kejadian tiba-tiba Gita melihat Erwin berjalan sekitar 10 meter di depannya Tergelincir dan jatuh ke jurang Teriakannya membuat Gita turut histeris Sebuah tangan mengguncang-guncang tubuh kita Gadis itu tersentak dari tidur Dadanya berdebar kencang, peluhnya bercucuran Mimpinya barusan sungguh menakutkan Namun mimpi itu terlihat sangat jelas Seakan nyata Mimpi apa nak? Sampai teriak-teriak itu Tanya mama Gita yang duduk di tepi ranjang Entah lama Mimpi gak jelas Gita gak ingat Jawab Gita berbohong Sejak turun dari Gunung Gede setahun yang lalu Gita sering mendapatkan firasat melalui mimpi Namun dia belum pernah menceritakan hal itu kepada siapapun Selama ini gadis berkulit kuning langsat itu sering mengabaikannya Ketika kejadian itu menjadi kenyataan Timbulah penyesalan dalam dirinya Seharusnya dia bisa menjaga hal itu dengan mengatakannya Dan kini Mimpi buruk itu tentang Erwin Gita ingin sekali memberitahu mimpi ini Namun dia takut ditertawakan teman-temannya Siang harinya Saat Gita berkumpul dengan gengnya Dengan berat hati dia menceritakan mimpinya Halo anak eksat Hari kini masih percaya mimpi Sindir nindi Entah kenapa Gita merasa sedikit emosi mendengar sindiran itu Ayolah Kumohon Sekali ini saja Menuruti perkataan gue Batalkan pendagian kali ini Sudah lagi Jangan ngomong yang gak-enggak Tungkas Erwin Semua persiapan sudah matang Termasuk perizinan Gue sudah lama daftarin nama kita secara online Jangan bertingkah konyol dengan mempercayai mimpi Mimpi itu bunga tidur oke Kita terdiam Sulit baginya untuk meyakinkan teman-temannya Bahkan dia juga pada awalnya sulit meyakinkan diri sendiri Gadis berambut sebau itu menyerah Baiklah jika begitu Kita lanjutkan rencana Sekarang gue mau pulang duluan Kita melangkah pergi menuju tempat motornya diparkir Pandangan mata teman-temannya mengikuti hingga gadis itu menghilang di balik perpustakaan Heran gue perasaan kemarin dia masih jadi mahasiswi teknik sipil Kenapa sekarang jadi cenayang ya Agung garuk-garuk kepalanya yang tidak gatel Husby dan Erwin tertawa sedangkan Nindi tersenyum sinis Pada hari yang ditentukan Gita dan teman-temannya berangkat menuju Gunung Gede Setelah berkendara dengan mobil selama 3 jam Akhirnya mereka sampai di base camp Mereka melewati semua prosedur yang ada Hingga saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi Mereka mulai berjalan meninggalkan base camp Melewati pos penjagaan dan terus berjalan melarui rute yang pernah mereka lalui sebelumnya Berbeda dengan pendakian tahun lalu Ketika Hana yang ceria masih bersama Suasana pendakian kali ini terasa sepi Tak ada candaan Hana yang spontan dan membuat suasana diantara mereka hidup Kita melihat ke depan Erwin dan Nindi berjalan berdampingan cukup mesra Di antara kelima orang itu hanya Nindi yang kuliah di jurusan berbeda Dia bagian dari mahasiswa sastra Inggris Gadis itu memiliki bentuk tubuh yang sempurna sebagai perempuan Hampir sama dengan Hana Begitu pula kecantikannya Namun Nindi lebih feminim Kini rombongan itu melewati perkebunan kubis dan seledri Mereka sempat bersuah foto dengan latar belakang kebun itu Beberapa foto diambil Mereka kemudian melanjutkan perjalanan Hasbi berhenti sejenak Membuat Agung dan Gita ikut berhenti Mereka melihat wajah Hasbi yang tampak berbeda Ada ketegangan di wajah itu Ada apa? Agung memandang Hasbi lekat Hasbi menggeleng Seperti berusaha menyembunyikan sesuatu Sekilas Gita melihat bibirnya berkomat kamit Mungkin berdoa Karena Hasbi lah yang paling religius diantara kelimanya Gita menghala nafas panjang Hatinya sejenak merasa tenang Mereka segera menyusul Erwin dan Nindi yang sudah cukup jauh Capek gak Gita? Tanya Agung Belum terlalu Meskipun absen manjat Aku masih rajin kok ke gym Jangan cemaskan badanku Cemaskan jiwaku Edah Kenapa lagi? Belum ada burung yang memandu kita Itu kan cuma mitos Gita Sudah berdoa saja ke SP Gita menganggup Area perkebunan kubis dan seledri telah terlewati Kini mereka sampai di pos 1 Mereka berhenti sebentar kemudian melanjutkan perjalanan Kali ini terlihat akar-akar besar yang menyembul ke atas tanah Mereka harus berhati-hati agar tidak tersandung Gita tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merinding Ada sekelebat bayangan yang mengikuti mereka Ketika dia menengok Tak terlihat apa-apa Kenapa gitu? Tanya Hasbi Lu ngerasa gak ada sesuatu yang mengikuti kita? Iya Aku ngerasa Mulai dari pos penjagaan Kasih tau tuh Erwin dan Nindi Supaya berhati-hati Win Berhenti dulu Teriak Agung Cowok bermata elang itu menoleh dan menghentikan langkahnya Ada apa sih? Sebaiknya kita berhati-hati Ada sesuatu yang mengikuti kita Sesuatu Maksud lu? Hantu Sssst Jangan vulgar gitu dong Ngomongnya Jaga sopan santun kita Semua tempat itu ada penghuninya Baik yang kasat mata Maupun tak kasat mata Tegur kita Lu mau nakutin kita dengan firasat lu yang aneh itu Kita bukan mau menakuti Gak ada salahnya kan Kalau kita berlaku sopan Sergah Agung Selalu aja Ayo lanjut Biar segera sampai di suria kencana Nindi memberi kode dengan tangan Agar semua kembali berjalan Mereka kini telah melalui pos 2 Dan jalan mulai menanjak Dengan kemiringan yang cukup tajam Banyak kerikil di jalur antara pos 2 dan 3 Hingga bisa membuat pendaki merosot Karena tergelincir kerikil Mereka harus ekstra hati-hati melewatinya Dari pos ketiga hingga keempat Ada tiga pos bayangan Setelah berapa lama melewati pos 4 Jalanan mulai landai Banyak batu-batu besar di sana Kini mereka sampai di suria kencana Sebuah padang sabana yang indah Berhiaskan bunga Edelwis Gita mengempaskan ranselnya ke tanah Kemudian duduk di atas hamparan rumput Menatap puncak gede yang akan mereka daki besok Husby, Erwin, dan Agung mendirikan tenda Sementara Gita dan Nindi memasak Sebenarnya Gita ingin memilih Mendirikan tenda saja Karena dia benci memasak Dan dia benci Nindi Meski kenyataannya dia membenci Nindi Selalu berusaha ditepis Di ufuk barat Langit menggoreskan warna jingga Gita memandang dengan tata pananar Senja dan hujan Selalu mengiatkannya akan sosok Hana Hai, apa kamu penyuka kopi dan senja? Agung menggoda seraya menyodorkan secangkir kopi untuknya Gombal Gita tertawa kecil Sambil meraih cangkir yang diulurkan Agung Gue rindu Hana Gue tau Mungkin saat ini dia bersama kita Mungkin saja Percayakah lu pada sebuah kebetulan? Entahlah Kalau gue gak percaya Semua yang terjadi dalam hidup kita ini Seperti puzzle Yang ditata Pada saatnya kepingan-kepingan itu Akan saling menggenapi Dan membentuk sebuah gambar Berat kali mata kuliah yang harus gue dengar kali ini Gita tertawa sambil meninju lengan Agung Di kejauhan Erwin memandang adegan itu dengan kilat mata entah apa Tiba-tiba dari dalam tenda terdengar teriakan-teriakan Nindi Semua segera berhambur mendekat Gadis itu merancau tidak jelas Matanya merah dan terlihat marah Dia sedang kesurupan Hasbi segera membacakan doa-doa Nindi yang merancau hingga membuat bulu kudu kita meremang Selesai mengucap doa Hasbi meletakkan telapak tangan di dahi Nindi Yang membuat keduanya terpental ke belakang Hasbi segera bangun Tapi Nindi terkulai lemas Perlahan matanya mengerjap dan membuka Apa yang terjadi? Tanyanya lemah Lu kesurupan? Nindi berusaha duduk dengan susah payah Rambutnya berantakan Tapi dia masih terlihat cantik Tiga cowok yang ada di depannya mengagumi kecantikan itu Kita mengambilkan Nindi air putih Minumlah Kata kita seraya mengulurkan cangkir plastik yang dipegangnya Malam mulai turun Mereka duduk di luar tenda memandang langit tambak cerah malam itu Bulan bulat sempurna Menandakan tengah purnama Tanpa berlama-lama Nindi dan kita masuk ke tenda Keduanya sepakat tidur lebih awal Badan kita pegel-pegel karena sudah lama tidak mendaki Meskipun dia rajin olahraga Sedangkan Nindi masih merasa lemas setelah kesurupan tadi Tak lama mereka jatuh tertidur Kita bermimpi bertemu Hana Lo tahu apa yang paling membuat gue bahagia? Tanya Hana Apa? Ketika gue ketemu Erwin Hmm... Taulah Gita tertawa Lalu Apa yang membuatmu paling sedih? Erwin Hana berjalan menjauh Gita mengejarnya Hana 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 Teriak kita yang terdengar di telinga teman-temannya yang masih mengobrol di luar Ketika teman cowok kita itu segera menghampiri dan membangunkannya Kenapa teriak-teriakit? Tanya Agung Gue bermimpi ketemu Hana Gita menelan luda yang tiba-tiba terasa pahit Mungkin dia tahu lukangan Kata Erwin Gita mengangguk pelan Sudah Keluarlah Gue gak apa-apa Setelah ketika teman cowoknya keluar tenda Gita kembali merebahkan tubuhnya Dengan cepat dia kembali tertidur Mungkin gadis itu benar-benar kelelahan Gita kembali bermimpi Kali ini tentang Erwin Cowok itu hendak mendorong tubuh Nindi ke jurang Namun justru Erwin lah yang terjatuh Gita terbangun tengah malam Dalam keadaan ketakutan Keringatnya bercucuran meski malam sangat dingin Apa arti semua ini? Desisnya dalam hati Pagi setelah sarapan Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Tak kurung 20 menit berjalan Mereka telah sampai Gita merentangkan kedua tangannya Menghadang angin yang bertiuk Jadi tanpa burung itu Kita sampai disini Tidak tersesat Agung melirik Gita Gadis itu hanya tersenyum kecut Seandainya dia juga menceritakan mimpinya tadi malam Pasti itu akan menjadi bahan bulian yang crispy Tiba-tiba wajah hasbi terlihat menegang Gita pun merasakan kehadiran sosok tak kasat mata diantara mereka Jantungnya berdebar kencang sementara Nindi mengeluh Badanku terasa berat Tengkuku kaku Lo sakit? Tanya Gita Iya, aku sakit Gita terkejut mendengar jawaban Nindi Itu bukan suara Nindi tapi suara Hana Hana, apakah itu lo? Tanya Gita yang membuat ketiga teman yang lain langsung berpaling ke arahnya Gita, kau kenapa? Hasbi bergegas mendekat Hasbi, Hana ada dalam tubuh Nindi Hasbi dan yang lain terpana Menatap Nindi yang tengah kesurupan Gita, maafin gue Tapi lo harus tahu siapa cowok yang lo cintai Nindi berkata dengan suara Hana Maksud lo apa? Erwin Bukan cowok baik seperti yang lo kira Dia yang mendorongku ke jurang Tidak, itu bohong Teriak Erwin Itu benar Karena Karena Terdengar suara Hana terisak Kenapa Han Gita mengguncang-guncangkan Pundak Nindi Karena Dia tidak mau bertanggung jawab Pada janin yang kukandung Apa? Sontak Agung Hasbi dan Gita terkejut Jadi loh Gita mendekati Erwin Bibirnya bergetar Sementara air mata mulai mengalir di pipi Kamu biadab Nindi mengikuti langkah Gita Begitu pula Agung dan Hasbi Benarkah itu Win? Cepat katakan pada kami Bentak Hasbi yang biasanya selalu berkata lemah lembut Tak kusangka Kamu berbuat sekeci ini Dasar kampungan Seru Agung dengan tatapan menyala Nindi semakin mendekati Erwin dengan kedua tangan terulur Bersiap mencengkram Erwin menjauh Berjalan mundur Dasar cewek sialan Sudah mati aja lu masih nyusahin gue Hana tertawa Suaranya melengking membuat bulu kuduk semua merinding Gita Dengar Cowok ini akan mencelakakan Nindi Sama sepertinya saat mencelakakan gue Apa? Gita terpana Mulutnya sampai menganga Sementara Nindi yang dirasuki arwah Hana mulai menyerang Erwin Mereka bergulat dengan cukup keras Erwin berhasil meloloskan diri dan berlari Namun dia kurang berhati-hati sehingga kakinya terprosok dan jatuh ke jurang Lengkingan teriakannya sama seperti yang ada di mimpi Gita Gedis itu terhenyat Berdiri mematung Ada kesedihan dan rasa sakit berbaur dalam hatinya Kini dia telah kehilangan sahabat juga kehilangan seorang yang diam-diam dicintai Agung mendekatinya dan merangkul pundaknya Agung tak berkata apa-apa karena dia tahu kita hanya butuh pundak untuk menangis Sementara Hasbi berlari ke arah Nindi yang tiba-tiba terjatuh Nindi Hasbi menepuk-nepuk pipi Nindi Aku pusing Kamu habis keserupan Nindi berusaha duduk dan melihat sekeliling Mana Erwin Dia jatuh Tadi kamu mengejarnya Jadi Erwin Nindi berusaha berdiri dengan sempoyongan Air matanya berderai Ayo kita turun dan minta pertolongan Hasbi menganggup Agung Kamu turun sama kita minta bantuan Aku nunggu Nindi sampai dia pulih Biarkan aku saja yang menemani Nindi Kata Gita Baiklah Hasbi dan Agung turun Sekarang tinggal Gita dan Nindi duduk terdiam dengan pikiran masing-masing Kita menoleh ketika mendengar isak tangis Nindi Jadi Lu sedang hamil Tanya Gita dengan suara serak Nindi menganggup Tangisnya semakin keras Kita memeluknya dengan duka yang tak kalah dalam Kebencian dan cinta itu seperti dua sisi koin Berbeda tapi sangat dekat Dan akhirnya cerita pun selesai Dari kisah ini Kita tahu bahwa sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai Pasti akan tercium juga Jangan berbuat jika tidak bisa bertanggung jawab Sebab nantinya akan berujung hal fatal Selain itu kita juga bisa mengambil pelajaran tentunya Untuk selalu berhati-hati dan berdoa Serta menjaga sikap dimanapun kita berada Sampai berjumpa kembali di video Kisah horor pendakian terbaru selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Agar channel ini semakin berkembang Apabila terdapat salah pengucapan kata Atau artikulasi yang kurang jelas Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!